Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Nah sebelum kita mulai pelajaran hari ini Mari lebih bersama-sama kita berdoa Semoga apa yang telah kita dapatkan pelajaran hari ini Dapat bermanfaat Berdoa mulai Berdoa selesai Nah baiklah Selanjutnya akan kita lanjutkan Dengan membahas materi kita Yaitu mengenai pentingnya tentang keperdulian terhadap lingkungan Sebelumnya kalian mengetahuikan bagaimana cara merawat lingkungan kita Agar menjadi bersih dan indah Nah disini Perdulian lingkungan adalah kesadaran diri yang membuat seseorang Mencegah adanya kerusakan di lingkungan alam Dan melakukan kegiatan yang memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan alam di sekitarnya Kemudian ada beberapa contoh kegiatan yang mencerminkan keperdulian lingkungan Salah satunya yaitu Tidak membuang sampah sembarangan Yang kedua Membersihkan lingkungan sekitar dan menggunakan kendaraan umum atau sepeda Ketimbang menggunakan kendaraan bermotor pribadi Dikarenakan dapat merusak atau mencemari lingkungan sekitarnya Terutama yaitu lingkungan di sekitar berkendara motor Kemudian kewajiban melakukan negara dalam keperdulian terhadap lingkungan Nah tentunya yang pertama yaitu Tidak membuang sampah sembarangan Ini wajib dicontoh ya Kemudian memakai kendaraan bermotor ketika saat penting saja Menggunakan kendaraan bermotor itu ketika kita sedang ada kepentingan Jangan menggunakannya di setiap waktu Karena dapat merugikan atau mencemari lingkungan, udara lingkungan di sekitarnya Kemudian menjaga kebersihan rumah dan lingkungan masyarakat Menjaga kebersihan rumah seperti minyak rumah, membuang sampah di sekitar rumah, dan sebagainya Dan membersihkan lingkungan masyarakat Contohnya kita dapat bergotong royong bersama-sama Membersihkan sekitar lingkungan di masyarakat Nah semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat Dan kalian dapat memahaminya dengan baik Dan dapat mengamalkannya dengan baik Cukup sekian dari saya Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh